Halo Jebretim Ada sesuatu yang lagi rame nih Jua harus kasih dia kesempatan lagi Di atas kertas loh semuanya harusnya menang Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu Selamat malam Jebretim Selamat datang di hari Rabu Yang di wilayah Jabodetabek ini Merah semua Macet Tapi intinya juga selamat datang kembali Untuk Coach Justin Setelah perjalanan 2 minggu di Eropa Akhirnya bisa pulang kampung lagi Bertemu dengan keluarga dan juga teman lama Apa kabar Coach Justin? Baik Seneng banget ini dari Eropa nih Oh iya dong Walaupun Gue kan seminggu Sebulan Maraton Kerja Kirain maraton Lari Maraton kerja Terus Ya 5 hari liburan di Belanda itu Happy banget Apa yang beda dari Belanda Dari terakhir lo datengin Sama aja Ya gue ketemu Kalau berubah gak ada yang berubah Gue baru Oktober tahun lalu Oh iya baru Baru Tapi kalau berubah gak ada Cuman ya ketemu teman-teman lo Karena tiap kali gue dateng Gak bisa ketemu banyak teman kan Kenapa? Jadi kali ini ketemu yang ini Oh Terus next timenya Ntar Oktober gue kesana lagi kan Ketemu teman-teman yang lain lagi Jadi ketemu teman-teman lama Kayaknya terakhir ya gue liat di IG Oh yang lama tinggal disana Masih tinggal disana Mereka? Banyak Banyak jaman lo sekolah itu Banyak Oh yang pulang sini justru gak banyak Banyak juga Dan ya Jadi banyak ketemu teman-teman yang lama Ada yang 30 tahun gak ketemu Gak gitu Iya lah Rendufu Jadi ya relax Manusia butuh relax Balik Indonesia Gas lagi Gas lagi Gas 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 Ya coach gak bisa lama-lama nih Pergi karena Mas Hario udah kangen Untuk adu pendapat Kita mulai dari proyek Arteta nih Yang Gimana ya coach dan juga Mas Hario Musim lalu tuh Arsenal Tim dengan kebobolan paling sedikit Tapi justru ngincernya masih lagi-lagi Back lagi Back, back dan back gitu Walaupun mungkin katanya kan penyakit Arsenal di striker gitu Nah kenapa sejauh ini yang Coach dulu deh Kenapa Mas Arsenal Arteta dan Edu lagi-lagi mendekatinya justru back Kale Fiori, Gehi Gini Kalau lu bicara back jaman sekarang Itu udah bukan back jaman dulu Yang hanya bertahan Fungsinya back jaman sekarang Ya Lu bisa memperkuat lini tengah juga Dan Kale Fiori itu kan bisa main di back kiri Barat penggantinya Kibior lah Tapi dia bisa geser ke tengah Begitu juga si Timber Timber Nah gue gak ngeliat Kale Fiori ini dimainkan sebagai center back Tapi lebih ke kiri posisinya Sincengko Tapi inverted ke dalam Sama juga timber Justru gue liat band wide nanti akan digeser ke tengah Bersaing sama si Gabriel sama itu Dan ujungnya di band Liat aja Berarti kanannya timber Timber Kanan timber Inverted Kirinya Kale Fiori inverted Karena Sincengko gak perform Aduh gak Gak banget Sincengko Kiwior gak perform Kiwior cabut Jadi beli Beli Ya kalau gue Kalau gue jadi Arsenal Sincengko juga gue kick Iya Jadi pembelian untuk gue masuk akal Tapi kembali lagi yang krusial Untuk gue adalah pemain kreatif Pemain kreatif praktis Oh degat sama Havertz doang Terus pelapisnya Saka Gak ada yang memadai juga Ya kan Jadi untuk gue sih Beli Kale Fiori oke Tapi lo butuh Pemain kreatif di tengah Winger kanan Sama seorang striker Nah untuk bisa melakukan ini kan harus jual Ya kan Nah dan kalau gue bilang sih Empat sudah di Terminate kan Cedric Elneny Lokongga sama Tavares Lokongga di Loon Ya oke Minimal cabut lah Loon ntar juga Pokoknya jangan masuk squad lah Itunya begitu Nah ntar kan ada berapa lagi Kemungkinan kan Emil Smithrow juga Iya Terus Ya Kalau gue bilang sih Sincengko Sincengko itu udah di kick juga Sincengko, Rice Nelson itu juga Enggak berfungsi juga Iya kan Gapsus itu kan bisa main dari kiri Bisa Lebih bagus malah Iya Nah kalau gue sih Jadi RTT Gue akan jual Martinelli Mumpung masih punya Martinelli Martinelli untuk gue enggak Dia dari 4 tahun di Arsenal Cuma setahun aja perform Tahun lalu juga enggak perform sama sekali Di luar cedera ya Mumpung dia punya value Sama kayak RS per DMU Mumpung masih ada value Jual Jual Martinelli ambil Kalau bisa Ambil Niko Williams Banyak banget Ngincer Atau Arsenal kan sejauh ini yang paling serius Kalau FN Barcelona enggak jadi kan Iya Dan Assumption Gapsus kan bisa main dari kiri Iya Kasih Gapsus sempatan di kiri Bersaing sama Trossard Tapi yang kanan sekali lagi Lu tetap butuh Untuk pelapisnya Saka Dan untuk gue Striker is a must Is a must Is a must Tapi ya Cuman bukan Girose Atau apalah itu namanya Iyalah Oke Untuk gue sih tetap Still hanya dua pilihan Oh simen 120 koci Iya worth it This guy still yang kan Umum berapa ya 25 ya 24 25 kan Terus kalau enggak ya Pilihan kedua ya Flow which Masih disitu ya Kemarin Dari Gue kan diketahuin sama Panji Gara-gara PSG ngomong Apa namanya Sudah buka pembicaraan dengan Ossie Man Cancel kan Terus dia cc gue Kan enggak jadi Terus yang kemarin Fabricio bilang lagi kan PSG gak mau bayar Buyout Klaus Gue cc lagi ke Panji Gue bilang Ke Arsenal ini Mas Aryo Kalaviori sendiri Arsenal dari bulan Juni Katanya sudah ada agreement Soal lima tahun kontrak Gaji dan lain-lain Apa yang lu lihat Dari pendekatan Arsenal Yang begitu cepat Merampungkan Transfer dari si Kalaviori ini Walaupun emang belum Here we go Kayaknya udah deh Udah malah here we go Udah here we go Cepat berarti kan Iya dan Gue bilang Emang tepat sih Pilihannya Terutama di sisi kiri ya Kayaknya gak mungkin Geser Gabriel sama si Saliba Itu dua center back Yang tadi lu bilang Bertanggung jawab Atas Rekor goal yang Paling sedikit ya Yang di alami Arsenal Di musim kemarin Terus kalau kita lihat Dari sisi serangan Kan emang si Kiwior itu kan Defense doang gitu Tomiyasu Oke Nyerangnya juga oke Zincenko juga Bisa bantu Keserangan Cuman kan Membuat sisi kiri itu Gak balance Dari Arsenal kan Fully Semuanya di sisi kanan Saka disitu Ben White bantu disitu Odegaard juga Gesernya ke kanan Sejak mereka gak punya Granit Saka Di kirinya kan agak Keganggu tuh Yang dulu pas Martinelli lagi Bagus-bagusnya Oke mereka bisa Bisa Nyingbangin dari sisi kiri Tapi ketika Dia gak bisa works Trossard pun gak bisa Ngasih Secara terus-terusan Sepanjang musim Apa yang biasa Diberikan dari sisi kiri Makanya kelihatan Gak balance kan serangannya Nah maksudnya Kalafiori Maksudnya Arteta adalah Untuk bisa Ngasih balance itu Dia bisa Menjadi pemain yang Seperti Zincenko juga Di tengahnya juga bagus Di ball handlingnya Progressive passnya Gue rasa jauh lebih bagus Dibandingkan Zincenko Lebih mudah juga Lebih banyak prospek Yang bisa ditawarkan Dari seorang Kalafiori gitu Dan dia main di Post back kiri pun Untuk defense pun Juga bagus dia Tapi yang lebih diperlukan Gue rasa sama Arteta Adalah ketika dia Mas Justin tadi bilang Masuk ke sisi kanan Dimana Zincenko Bakal Beroperasi disitu Ngebantu Ngestabilin lagi tuh Lini tengah Terutama di sisi kiri Jadi gue rasa Pelan-pelan Arteta Ngebangun lagi nih Tim ini Terutama dari sisi kiri Pelan-pelannya kelamaan Ya maksudnya Dari tiga pos yang Dia inginkan Dia udah empat tahun Tiga pos yang diinginkan Musim ini kan Maksudnya belakang Dapat satu Tengah juga Sama depan Yang tengah sama depan Tengah kan Nguber Michael Merino juga Katanya Mereka mengecar dia Depan juga dia belum tahu Siapa yang dia mengecar Kalau party dijual Kalau party cabut Michael Merino Salah satu kandidat Yang paling diinginkan Oleh Arteta gitu Tapi Paling gak Dari sisi kiri Dimana Tomiyasu Invert midfield Untuk jadi pemain tengah Yang ngebantu Yang siapapun Declan Rice maju Dijutupin tempatnya Instead of Overlap maju Martinelli di depan Makanya Martinelli Beberapa kali kayak Gak ada temennya di depan Terus juga demikian Nah Kalau Fiori ini Di mata lu dia bakal Menjadi midfield Maksudnya kayak invert ke midfield Atau overlap ke Ben White Kedepan Invert ke midfield Depannya tetap Kalau si Ben White Menawarkan dari sebelahnya Saka lagi kan Saka di depan Ketika Saka masuk ke dalam Dari sisi situ Si Ben White akan masuk Sebaliknya Kalau Ben White agak sedikit Membantu dikit kesini Bareng sama si Ben White gak main lagi man Kalau misalnya dia bermain Seperti musim kemarin Akan bantu disini Bareng sama si Odegaard Nah di sisi situnya Saka yang di ujung gitu Tapi kalau dari sisi kiri Ya gue rasa ya Cuman Martinelli Yang sekarang Yang existing ada ya Martinelli yang perannya Akan menusuk dari situ Ataupun terosat gitu Tapi di sisi tengah Ke belakang Di sisi kiri Itu yang diisi oleh Kalafio Jadi Abel punya list tuh Nama-nama pemain Yang diincar sama Arsenal Ada Ivan Tony juga Ada Bukayoko Tujuan dari mana nih Rumor aja Nah ini Gosep lah Tolol aja Ambil Gehi Johan Bakayoko PSV Koci Belanda Bakayoko masih mendingan Yang lain gak Tony gak Merino mendingan Merino oke lah Kalau partai cabut Parti Lu liat pada saat Parti dating Dating itu kan Hamin satu Dan si Simeone marah-marah Karena Release clause nya Di activate kan Jadi gak perlu bilang apa-apa Release clause Activate lu pindah Udah titik Sehingga Simeone gak dapat waktu Untuk beli pemain baru Untuk ganti Parti Karena party pemain penting Waktu itu Nah ini mungkin bisa kejadian Dengan oksimen nanti Menurut alesan willing to pay 120 You have to compete Oh iya Maksud You have to compete Kan kembali lagi Siapa yang dijual Berapa yang dijual Sejauh ini Yang dijual kayaknya Harganya Enggak Lu sebuah striker bagus Yang harganya Oh iya oksimen Di impian 70 ke bawah lah Ya kemarin Morata dibeli aja 13 juta Morata aja Iya Morata aja 13 juta Selevel Morata Nah mungkin yang berani bayar Justru Saudi Si oksimen Iya tapi Oksimen mikir juga Ngapain gue umur segini Ke Saudi Ke Saudi Mantar-antar aja Nah Mas Aryo Ada Gehi tadi itu Masih perlu juga Bek tengah Kagak Itu Gosep nyabrar Enggak lah Kalau tengah Itu bandwet bisa ngisi ke tengah Kalau Fiori pun Bisa jadi back tengah Dan dua Center back itu kan Kemarin Praktis tanpa cedera ya Jadi kalau mereka Bisa ngulangin Itu seperti di musim lalu Ya gue rasa Mereka gak akan tergantikan lah Dua pemain tengah itu Ya kalaupun cedera Ya siapapun bisa digeser kan Entah bandwet ke tengah Entah kalah Fiori di tengah Jadi Tambahan guehi Gue rasa juga Gak Gak urgent gitu loh Untuk datengin seorang back tengah Yang mungkin akan beradu Untuk memperbutkan dua posisi gitu Gue rasa Gak Bukan Bukan hal yang Mesti menjadi Hal yang apa Dia dress sama Prioritas sama si Arteta Apalagi dia timnas juga Pasti pengen jadi first team player gitu kan Dan Arsenal kayaknya First teamnya udah Saliba sama ini Sama Gabriel Nah Enggak 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 tiah kau sih Updatenya dari livescore Ini baru aja Marseille deal Gue gak percaya Sedih dong Sedih dong Gue gak percaya Dalam arti Sebelum Fabrizio Romano Iya Jadi gue gak mau Kalaupun iya Kalaupun beneran jadi Beneran Luar biasa Luar biasa Itu make my day Itu kado terbaik Gue Bukan Lu gak suka Lu gak suka sih Emang Emang Enggak atro Gimana Emang jelek Bahkan di volume aja Cadangan dia Leeds Atau Leeds lah Whatever lah Sekarang ke Marseille Gantiin Abba Mayang kan Iya Abba ke Arab kan Jadi Greenwood Ngetiah Alexis Sanchez Depannya Marseille Tengahnya Wibier Kalau semitro Mas Haryo Pasti menjadi pemain yang harus di Lego Eman Arsenal Buat jadi Ya kan harus tuh Sell to buy Jual dulu baru bisa beli pemain Iya Terutama untuk Imbangin racanya kan Iya Mereka lu harus Lu harus Offload beberapa pemain Ya tadi ada empat yang udah disebutin sama Justine Ya gue rasa yang big check set Si smithro masuk ke situ kan Salah satu pemain yang Gajinya lumayan Kayaknya tiap big check juga Terus ribu loh gajinya Iya Si smithro kan termasuk besar juga Makanya Kalau mereka ingin beli Ya gue rasa salah satu yang dijual ya smithro Iya Nah sebagai yang pemerhati La Liga Lu juga kan Mas Haryo Mikel Merino Kalaupun Kak Arsenal Apa yang bisa ditawarkan sama dia Di luar yang ditampilkan di Euro kemarin Ya ini Apa yang membuat si Sociedad itu bisa beradu di posisi empat besar Ya karena ada peran dia dan juga Zubimendi kan Dua pemain yang betul-betul menjadi engine-nya dari Sociedad Dan berapa kali ketika Rodri gak main di timnas Zubimendi sama Merino ya bisa memainkan peran itu dengan sangat baik gitu Jadi dia mau dijadikan posisi partai pun Ataupun posisi Apa Berbarengan dengan Declan Rice gitu Dia sama Declan Rice Satu lagi Odegaard Ya itu akan menjadi pilihan yang gue rasa Tepat banget lah Kalau dari sisi main ya Dan Arteta gue rasa bisa develop pemain ini menjadi pemain yang lebih oke dan cepat Walaupun di umur 28 Terus harus pun 28 Nah lu setuju sama koci tadi bahwa Martin Lee pemain yang harus di Lego Mungkin ada value atau justru masih bisa menjadi team player Kalau kita bicara dia bagusnya satu musim dari empat musim Berarti kan gak ada jaminan dia bisa balik lagi ke performance yang terbaik itu Sementara lo dikejar deadline untuk bisa nguber si Siti kan Lo harus punya pemain yang setiap pekan harus nunjukin performance terbaik lo gitu Ya mungkin Trossar bisa memberikan itu Tapi gue rasa juga bukan yang day in day out terus-terusan bermain gitu Sekali-sekali dari cadangan justru dia bisa lebih bagus dari bangku cadangan gitu Dia butuh pemain yang digantikan gitu Nah Martin Lee ya Kalau gue ngeliat dari apa yang dia lakukan atau dia kontribusikan di musim lalu Kayaknya berat untuk dia ngejar untuk balik lagi menjadi pemain yang bagus sepanjang musim Oke jadi intinya koci sekarang harus-harus? Yaudah jual Nketiah, jual Smitro, datengin Eusimen? Enggak ada pilihan? Ya kalau Martinelli dijual harus ada winger kiri juga dong yang datang Iya Martinelli juga Sama winger kanan Tapi eventually kalau sana yang gak ada winger kiri ya Gapsus bisa digeser ke sana Gantian nama Trossar Belinya winger kanan Atau ya tapi pemain tengah itu penting Lo gak bisa ngandelin Odegaard sama Avers terus Week in week out Ya tusuk gigi mau diapain itu? Lepas gak sih? Ya lepas lah Atau di laun lah minimang Ada minat gak sih masalah Fabio Firan ya? Ya team Portugal aja suruh balik ke kandangnya Kalau Mas Ali sendiri dengan kondisi Arsenal saat ini seberapa yakin lu Arsenal bisa at least mengulang menjadi Masih-masih gue rasa mereka masih akan menempel City Cuman ya itu decisive moment itu apakah mereka bisa untuk apa ya? Yang apa situasi-situasi detail Sepanjang musim kemarin kan ada beberapa yang harusnya begini tapi lu begini Yang kayak gitu-gitunya yang gak diulang sama Arteta Ya gue rasa mereka akan tetap menyulitkan City sampai bukan terakhir Luar biasa amin amin Gak cuma menyulitkan cuman ya juara Ya tergantung siapa yang bisa didatengin dan langsung ngecun Iya oke Kalau kata Arigo Sachi kalau gak salah Lu punya penyerang yang bagus lu menang pertandingan Tapi lu punya lini pertahanan yang bagus Lu menang kejuaraan Semoga itu menjadi opsi dari Arteta untuk memperbaikin di belakang dulu Makin lebih bagus untuk bisa ya paling gak menyulitkannya lebih sulit lagi Lu dengan Raya lu expect jadi Baru Baru di juara I don't think so Oke lah kita Baru dibeli Makanya kita bahas Bahasan yang gak kalah seru yaitu Transfer dari Manchester United Setelah yang satu ini Halo Nyo Bro Team Ada sesuatu yang lagi rame nih Gue harus kasih dia kesempatan lagi Di atas kertas lu semuanya harusnya menang Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya